Oke, selamat sore teman-teman semua. Kebetulan hari ini saya ada di Pertorland, Depok, Town Square. Saya ada sedikit kesempatan hari ini untuk memberikan beberapa materi dan beberapa pengertian mengenai apa sih itu AIPSC untuk teman-teman yang mau berprestasi dari segi olahraga. Oke, secara basically, olahraga tembak reaksi AIPSC ini sudah berkembang cukup pesat di Indonesia dan di Jakarta lumayan banyak saat ini. Field yang menyiapkan tempat-tempat atau sarana untuk berlatih sudah lumayan banyak juga. Nah, saat ini teman-teman bisa lihat ini adalah field untuk field-nya skirmish atau battlefield dan saya coba untuk mengaplikasikan di tempat ini, saya coba untuk bermain AIPSC dengan track yang seperti ini. Kita melihatnya dari belakang, ini adalah pin plate yang bentuknya bulat seperti ini. Ini ditembak hanya satu kali tembakan. Kita di depan ada pin plate lagi dan pin plate satu lagi, serta stop plate. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, stop plate ini adalah penentu pada saat ending kita menembak. Otomatically, stop plate ini terkoneksi dengan timer yang ada. Oke, macam-macam timer yang sudah disiapkan. Ada yang seperti ini, yang manual yang saya punya. Ada juga yang memang sudah menggunakan wireless. Oke, jadi dari segi keamanan dan memang rules, memang di AIPSC lebih diatur. Kita harus tahu basic-nya, kita harus tahu safety-nya, kita harus tahu rules. Karena apa? Kegiatan AIPSC ini harus kita benar-benar tekuni dan pahami untuk melangkah ke jinjang berikutnya, yaitu jinjang senjata api atau IPSC. Oke, nyambung lagi yang tadi. Jadi di AIPSC ini, selain kita harus memahami basic, safety, dan rules-nya, kita juga harus tahu track apa sih yang akan kita lewati nantinya. Biasanya track ini terbagi dari beberapa medan. Ada yang pasir, dirumput, atau di bebatuan. Oke, saat ini kita berada di track yang memang track datar, seperti ini. Kita ada line track-nya, ke sana bisa, hanya saat ini memang belum ada barikade yang terpasang. So, nanti di next, biasanya di event, kita dihadapkan dengan beberapa stage. Mulai dari stage 1, 2, 3, tergantung dari level yang kita ikuti. Oke, untuk masuk sebelum kita lebih serius lagi ke dalam dunia AIPSC, saya biasanya lebih menekankan kepada teman-teman untuk safety first. Mulai dari kacamata, atau safety glasses. Terus sepatu, kita harus tahu, sepatu yang kita sesuaikan dengan track yang akan kita lewati nanti. Dan jangan lupa, rig set. Rig set terdiri dari holster, mag pouch, dan magazine. Oke, minimum magazine, kita biasanya pergunakan 3 untuk nanti kita ada mandatory reload. Nah, mandatory reload ini nanti akan kita lakukan di stage, tergantung dari jumlah stage-nya yang kita ikuti. Karena kalau, biasanya ada di 18 round, 23 round, dengan 32 round. Nah, kalau untuk di 18 round, kita mungkin cukup dengan 1 magazine. Tapi kalau di 23 round, kita butuh 2 magazine. Yaitu. Oke, ada satu poin tadi yang lupa saya jelaskan ke teman-teman semua. Jadi, kita terbagi dari 3 kelas. Itu kelas production, kelas standar, dengan kelas open. Nah, dari masing-masing kelas ini dibagi sesuai dengan jumlah round-nya. BB yang kita keluarkan round itu, mungkin, kalau saya bisa aplikasikan atau saya beri pengertian, Ini jumlah butirnya. Jadi, dalam satu stage, ada yang 18 butir, ada yang 23 butir, ada yang 32 butir. Gak gitu. Tergantung dari levelnya stage yang kita ikuti, level 1, 2, atau 3. Oke. Dan saat ini kebetulan, sore ini saya kedatangan teman juga, pehobi airsoft. Beliau juga pemain skirmis, dan insya Allah mau bergabung juga dengan kita di dalam dunia IPSC. Jadi, saya berharap, dunia IPSC ini bukan hanya sekedar dunia hobi, dunia yang wasting time, wasting money, tapi ini dunia memang bisa berprestasi. Oke, kita ketemu dulu dengan teman kita. Ken, namanya siapa? Radikal. Radikal, oke. Ini teman kita akan bergabung di sini, di Predatorland. Mudah-mudahan nanti akan ada bibit-bibit baru lagi yang memang menyukai dunia ini. Jadi, kalau buat saya selama ini, hobi it's hobi. Tapi jangan buang uang, jangan buang waktu. Jadikan ini sebuah hobi yang berprestasi dan bisa mendapatkan benefit buat kita pribadi. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman semua. Bagaimana kita untuk handling unit airsoft seperti handgun yang saya miliki, jenis Glock, dengan seri Glock 17. Oke. Biasanya saya selalu memberikan basic dulu ke teman-teman yang baru mau bergabung, supaya tidak ada salah pemahaman, dan pada saat praktek, mereka benar-benar mengerti dan tahu safety-nya seperti apa. Oke, ini adalah unit yang terkunci di dalam holster. Oke. Terkunci di dalam holster. Dan ini adalah magasen yang akan kita pergunakan. Kebetulan saat ini saya hanya membawa dua magasennya. Oke. Teknik pertamanya adalah teknik kita berdiri atau stance. Berdiri stance seperti ini. Dibuat kondisi kita berdiri senyaman mungkin, senyaman dan serileks mungkin. Jangan lupa kita harus tetap atur nafas. Untuk pada saat kita nanti kita pick up holster. Oke. Saya akan peragakan sedikit pick up holster dengan teknik gun loaded. Oke. Load and make ready. Biasakan selalu mengambil magasen yang paling belakang. Oke. Lock saya buka. Saya masukkan magasennya. Saya kokang. Seperti ini. Lakukan perlahan. Tidak usah terburu-buru. Setelah masuk ke dalam holster, silakan di-lock. Oke. Jadi itu seperti itu safety-nya. Nanti saya akan berikan sedikit cara bagaimana kita menembak untuk lebih fokus. Tidak perlu mendalurkan kecepatan. Yang penting akurasi lebih utama. Akurasi kita nembak, kena, automatically nanti kecepatannya akan mengikuti dengan sendirinya. Oke. Sebentar lagi saya akan berikan sedikit tipsnya bagaimana cara handlingnya. Saya mau preparing dulu. Oke. Oke. Saya berikan sedikit tips cara handling unit seperti apa. Oke. Ini adalah teknik gripping. Teknik gripping seperti ini. Jadi saya selalu tekankan kepada teman-teman yang sudah rutin berlatih. Posisikan telunjuk ini di atas cover trigger atau di frame. Seperti ini. Oke. Ini seperti ini. Arahkan ke depan. Setelah arahkan ke depan. Bentuk tangan kiri membentuk sudut seperti ini. Sudut 45 derajat. Setelah seperti ini silakan gabungkan dan jadikan satu dengan genggaman yang erat. Seperti ini. Jadi jempol kanan menumpu di jempol yang kiri. Di ruas jempol kiri. Seperti ini. Oke. Saya ulangi. Saya kasih posisinya. Ini adalah gripping. Ini adalah cover grip. Oke. Pastikan pada saat kita akan menembak. Kita lihat disini ada dot putih. Di front side-nya. Dot putih ini harus mengarah ke tengah-tengah target yang akan kita tembak. Oke. Nanti kita akan coba center of fire-nya. Jadi seperti ini. Ini gripping. Ini cover grip. Sudah membentuk seperti ini. Silakan pull trigger. Pull trigger. Keluar. Jadi setelah kita menembak. Usahakan pelunjuk ini. Keluarkan dari trigger. Untuk safety-nya. Oke. Seperti itu. Masukkan ke dalam holster. Jangan lupa dikunci. Itu teknik untuk gripping. Nanti kita ada teknik lagi. Untuk. Gimana caranya kita one shoot. Kita harus perlapasan lagi diatur. Jadi biasanya saya selalu praktek. Sebelum saya tarik trigger. Saya menghitung. 1000, 2000, 3000. Saya pull trigger. 1000, 2000, 3000. Saya pull trigger. Jadi seperti itu. Atur nafas. Untuk akurasi lebih bagus. Perkenaannya lebih mantap lah. Gitu. Oke. Kita akan coba untuk center of fire-nya. Dengan mas. Radikal. Radikal. Nanti. Beliau akan coba. Tandem dengan saya. Kita akan berlatih bareng. Oke. Setelah ini. Saya akan persiapan. Kita akan coba. Center of fire. Dengan target. Pin plate. Alpha plate. Oke. Saya akan coba praktekkan. Sedikit. Yang tadi saya sampaikan ke teman-teman semua. Kita akan coba untuk center of fire. Dengan kondisi gun loaded. Oke. Load and make ready. Masang magasin. Tokang. Toaster. Oke. Usahakan kita harus relax mungkin. Sebelum kita menembak. Supaya. Mindset kita. Dan pikiran kita tenang. Oke. Kita lihat target pertama akan kita nembak. Setelah itu. Silahkan. One shoot. One target. Kita coba ya. Stand by. Go. All start. Gitu. Saya akan coba mulai hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti yang sebelumnya. Saya pernah. Sampaikan ke teman-teman di lapangan buah nutas. Saya kasih teori termuda. Oke. Stand by. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Alter. Kita ulangi lagi. Nanti mas Radikal bisa coba juga dengan teknik seperti itu. Oke. Stand by. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan nembak single tap. Stand by. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Double tap. Stand by. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Setelah selesai. Jangan lupa untuk unload. Unload. Show clear. Berhubung ini tidak clear. Mas, tolong mas. Dikosongkan mas. Lara saya mas. Oke. Pada saat BB sudah keluar. Clear. Pastikan tidak ada BB di dalam chamber. Dilepas. Slide-nya. Hammer down. And holster. Pada saat sudah masuk holster. Jangan pernah lupa untuk selalu dikunci holsternya. Seperti ini. Oke. Kita akan coba praktek untuk mas Radikal. Oke. Kali ini akan dipraktekan oleh teman kita. Mas Radikal. Jangan lihat equipmentnya dulu. Karena memang beliau hari ini datang khusus untuk skirmish. Dan dia mau coba untuk main di IAPC bersama kita. Oke. Saya coba untuk memberikan sedikit teori. Pemahaman mengenai gripping dulu. Oke. Gripping silahkan. Diambil unitnya. Arahkan ke depan. Oke. Tangan kirinya dilepas dulu. Oke. Ini lepas dulu ke kiri. Oke. Teruruskan. Oke. Ini adalah teknik gripping. Pastikan teknik gripping ini telunjuk sudah benar seperti ini. Posisinya ada di samping frame. Di atas cover trigger. Oke. Ini di genggam yang erat. Dan kita akan masuk ke cover grip. Atau support hand. Biasanya kita bilang support hand. Oke. Silahkan masuk. Oke. Ini posisi yang benar. Ini harus rapat semua. Dan pastikan untuk menganggap ini adalah senjata api. Mindset kita rubah. Ini adalah senjata api bukan mainan. Kita harus lihat di bawah ini. Tidak ada celah kosong. Jadi dia benar-benar rapat. Oke. Di sini. Kenapa saya bilang harus kosong. Harus terisi penuh. Tidak ada yang kosong. Karena ini untuk menahan recoil pada saat nanti kita coba menembak dengan senjata api. Efek recoilnya sangat berbeda jauh dengan airsoft yang biasa dimainkan oleh teman-teman kita. So. Jadi. Saya contoh kita contohkan bareng-bareng. Ini adalah gripping. Ini cover grip. Semua harus digenggam erat. Jangan ada ruang kosong di bawah sini. Dan ini harus benar-benar rapat. Seperti ini. Oke. Kita akan siap untuk menembak. Silahkan arahkan targetnya. One pull trigger. Deck selesai. Finger keluar. Oke. Kita coba sekarang untuk. Mas. Silahkan. Load and make ready. Pasang magasin. Oke. Silahkan kokam. Oke. Bagus. Shooter. Are you ready? Ready. Tangan di samping. Oke. Biasakan untuk selalu relax position. Tangan taruh di samping. Rapatkan dengan unitnya. Untuk kita merahwa pada saat. Nanti kita pick up halston. Oke. Shooter. Stand by. Go. Silahkan tembak. Satu target. Hit. Fokus. Hit. Sebelahnya. Double tap. Oke. Nice. Oke. Jangan diturunkan dulu. Kalau sudah selesai kita menembak. Biasakan untuk selalu melepas magasin. Unload. Oke. Masukkan dulu ke dalam kantong. Atau magasin. Kalau memang tidak ada magasin. Muzzle harus selalu mengarah ke downrange. Oke. Kita kosongkan. So clear. Clear. Hammer down. And holster. Oke. Jadi itu tips awal untuk teman-teman yang mau berlatih. Biasakan dulu kita berlatih basic dulu. Safety-nya seperti apa. Nanti kalau sudah kita pahami semua. Kita akan masuk ke stage. Stage yang tentunya dengan stage yang sangat standar sekali. Hanya untuk melatih akurasi. Ketepatan. Dan nanti kita akan bermain dengan kecepatan. Oke. Kita persiapan dulu untuk stage berikutnya. Oke. Sesuai jenis saya tadi. Saya akan coba kita bermain AIPC dengan stage yang sederhana sekali seperti ini. Saya akan coba tembak dengan single plate. Single plate. Double tap. Di depan sana ada sebelah kiri. Single tap. Single tap. Paling depan adalah targetnya single tap. Single tap dan stop plate. Sebentar. Saya ada reset dulu sebentar. Oke. Stop line saya terakhir. Oh. Berarti stop ya? Stop line saya terakhir nanti ada di sini. Jadi saya running dari ujung. Embak yang ini saya akan stop line di sini. Oke. Kita coba ya. Load and make ready. Saya akan lakukan perlahan. Saya tidak akan bermain dengan waktu. Yang penting saat ini saya memberikan pengertian ke teman-teman. Hit factor adalah nomor satu. Oke. Shooter. Are you ready? Stand by. Go. If you finish unload. Show clear. Clear. Hammer down. And holster. Oke. Jadi seperti itu langkahnya. Kita menembak dengan target yang ada di kanan. Kita maju lagi dengan ada target yang di kiri. Dan terakhir adalah endingnya di depan. Satu lagi tipsnya. Untuk teman-teman yang mau bergabung di dalam dunia IPSC. Kita akan coba membiasakan menembak dengan open eye. Kenapa dengan open eye? Karena dengan teknik itu kita bisa melihat target yang ada di kanan. Di kanan kita. Atau di kiri kita. Jadi pada saat kita nembak deck. Kita sudah bisa ngambil langkah ke kanan untuk menembak target berikutnya. Oke. Seperti itu. Dan usahakan teman-teman untuk menembak menggunakan tangan dan badan yang seirama. Kita nembak ke depan. Kita lihat ada target di sebelah kanan. Teknik open eye kita sudah mainkan. Kita tembak. Deck sekali. Deck sekali. Ke depan lagi. Ke kiri. Sama seperti itu juga. Jadi pergerakan harus seirama. Atau harus berbarengan. Tangan. Atau unit kita. Mengarah ke downrange. Badan kita pun sama seperti itu. Oke. Kita akan perhatikan untuk teman kita yang berikutnya. Supaya sama-sama bisa nyoba. Gimana sih asiknya dunia IPSC? Oke. Saya selalu cerewet selama ini sama teman-teman yang berlatih di lapangan nih. Tapi cerewetnya, cerewet yang positif. Contoh mungkin nanti teman-teman juga akan merasakan yang terbiasa dengan mainin unit ini di green zone. Kalau kita sudah selesai nembak, kita sudah berada di posisi green zone. Emo, yes, gun, no. Oke. Jadi kalau kita mau ngisi BB di green zone, silahkan isi aja nggak apa-apa. Isi. Yang penting unit ini tidak boleh keluar dari holster. Selalu terkunci rapat di dalam holster. Oke. Kita mau ngisi BB apa segala macam, silahkan. Nggak ada masalah. Dan, yang selalu saya khawatirkan sama teman-teman yang baru, mereka menganggap ini cuma mainan. Oke, basically ini memang mainan. Tapi tolong dirubah mindsetnya. Teman-teman bermain, bukan untuk bermain yang hanya sebatas airsoft. Tapi saya yakin teman-teman ingin mencoba gimana sih asiknya bermain atau kita menembak dengan senjata api beneran. Disinilah tekniknya bisa didapat. Di dalam dunia IPSC ini adalah dunia yang sangat menyenangkan. Kenapa? Satu prestasi kita bisa dapat. Yang kedua benefit secara material atau secara financialnya kita juga nanti kita bisa dapatkan. Kalau kita memang serius, itu dua hal yang tadi. Dan yang ketiga adalah visi kita jadi lebih sehat. Kenapa? Kita bisa fokus nembak. Kita bisa fokus lari. Itu semua terbentuk dengan sendirinya. So, jangan pernah berpikir dunia IPSC atau dunia menembak itu mahal. Tergantung mindset Anda berpikir. Seperti saya sendiri, saya mengalami dulu memang mindset saya menembak itu ternyata mahal. Tapi ternyata ada alternatif lain menembak dengan airsoft, ada cabang olahraganya, ada jalur prestasinya, dan itu bisa mendapatkan kepuasan tersendiri. Untuk prestasi bagi adik-adik yang mau naik, grade dari SMP, SMA atau kuliah, bisa melalui jalur prestasi dengan mengikuti kegiatan tembak reaksi IPSC. Dan bagi yang ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan, sebagai contoh yang ingin daftar teknik Polri. Ini kesempatan atau peluang yang cukup besar buat teman-teman semua. Kenapa? Di dalam dunia tembak reaksi, kita punya sertifikasi menembak. Dari setiap event yang diikuti, kalau kita menang, kita akan dapat sertifikat, kita akan dapat piagam, dan ada biaya pembinaan. Itu bisa kita ajukan untuk keterampilan kita menembak. Karena nanti pasti akan ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itulah yang akan mendukung teman-teman semua dalam berkarir atau dalam menempuh pendidikan. Sementara dari setiap itu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, bersama teman kita. Sini mas, kita gabung lagi mas. Oke, bersama teman saya, bisa bermanfaat. Mas Radikal bisa juga memberikan informasi ke teman-teman. Dan kalau airsoft itu tidak hanya sekedar olahraga perang-perangan, atau permainan yang buang-buang duit dan buang-buang waktu. Tapi ya beginilah, kita bisa berprestasi, kita bisa mencari semuanya di sini. Bagi teman-teman yang mau ikut gabung, di sini sudah banyak tempat ya. Di Jakarta ini sudah banyak tempat untuk berlatih IPSC. Dan salah satunya tempat yang biasa saya berlatih bersama teman-teman adalah di Predatorland. Kebetulan seharini Predatorland Depok, Depok Town Square. Saya hari Jumat ada schedule-nya di Season City. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, silakan. Pilih waktu dan jamnya yang sesuai dengan teman-teman sendiri. Mau di hari Sabtu dengan saya, bisa ketemu di Depok Town Square. Atau hari Jumat malam ya, di Season City. Kita bisa ketemu di sana. Rappel, kelas Rappel kita ada. Ada kelas Rappel. Mungkin teman-teman biasa main Rappel ini. Dengan teknik kita nembak brush. Nah, itu harus dirubah. Karena di IPSC kita hanya single shoot. Jadi kita harus nembak. Dek! Kalaupun harus ada double tap, kita baru narik trigger-nya dua kali. Dek-dek! Seperti itu. Mari bergabung bersama kami di sini. Semoga teman-teman bisa berprestasi minimal untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Diri sendiri, itu yang utama. Oke? Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.